Hai, selamat datang kembali di channel Harita Kreatif. Oke, pada video belajar Gini Master yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai tips menghilangkan green screen. Tapi, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik juga ikon notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Oke, jadi green screen yaitu latar belakang yang berwarna hijau seperti yang ada di belakang saya ini, yang fungsinya untuk membahas background dari objek utama video kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah video dengan menggunakan green screen. Seperti apa cara buatnya? Langsung aja kita masuk ke aplikasi Gini Master. Oke, saya sudah berada di dalam aplikasi Gini Master-nya. Langsung aja, seperti biasa kita buat proyek baru terlebih dahulu. Caranya, kita pilih aja icon plus yang ada di sebelah kiri. Lalu untuk aspek rasionya, kita pilih yang 16 banding 9. Setelah itu, jika sudah, disini kita akan menambahkan background atau latar belakang untuk green screen-nya. Caranya, kita pilih aja menu media. Lalu kita cari background-nya. Atau kita cari file-nya. Jika sudah, kita klik checklist. Nah, disini kan background-nya masih bergerak. Gimana sih caranya agar background-nya tidak bergerak? Caranya, kita pilih aja background-nya. Lalu kita pilih icon crop. Kita klik icon sama dengannya. Seperti ini. Jika sudah, kita klik checklist. Nah, background-nya akan tidak bergerak. Nah, ada cara lain juga agar background-nya tidak bergerak. Caranya, kita pilih aja icon pengaturan yang ada di sebelah kiri. Lalu kita pilih yang penyuntingan. Kita scroll. Dan kita pilih yang paskan ke layar. Oke, langkah berikutnya. Disini kita akan menambahkan video green screen-nya. Caranya, kita pilih aja menu lapisan. Lalu kita pilih media. Kita cari di mana file green screen-nya. Jika sudah, kita bisa paskan ukurannya sesuai dengan background-nya. Jika sudah, kita scroll ke bawah. Kita cari menu kunci kroma. Lalu tinggal kita aktifkan aja menu kunci kromanya. Otomatis background hijaunya akan hilang. Dan tinggal kita setting-setting aja seperti ini. Dan agar hasilnya lebih maksimal lagi, kita bisa pilih menu yang tampilkan masker. Seperti ini. Atau kita juga bisa pilih menu kurva detail. Tinggal kita atur-atur aja sesuai yang kita inginkan. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita klik checklist. Langkah berikutnya, disini kita akan mengatur pencahayaan video dari green screen-nya. Caranya, kita pilih aja video green screen-nya. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih yang penyesuaian warna. Disini kita bisa atur kecerahannya, kontrasnya, dan saturasinya. Contoh, untuk kecerahannya saya kurangi kira-kira min 2. Dan untuk kontrasnya, saya naikkan menjadi 10. Dan untuk saturasinya, saya naikkan juga menjadi kira-kira 12. Jika sudah kita atur, tinggal kita klik checklist. Oke, langkah berikutnya. Disini kita akan menambahkan efek blur di belakang video green screen-nya. Caranya, kita pilih aja lapisan. Lalu kita pilih efek. Dan kita pilih yang basic efek. Kita pilih yang blur. Kita perbesar terlebih dahulu efek blur-nya. Dan kita klik yang pengaturan. Turunkan menjadi 1. Jika sudah kita klik checklist. Nah, bagaimana sih agar efek blur-nya berada di belakang video green screen-nya? Caranya, kita klik aja dulu efek blur-nya. Lalu kita pilih titik-titik yang ada di samping kiri. Lalu kita pilih yang ke belakang kan. Nah, otomatis efek blur-nya akan berada di belakang video green screen-nya. Berikutnya, disini kita juga bisa mengatur pencahayaan background atau latar belakangnya. Caranya, kita pilih aja background-nya. Lalu kita pilih yang penyesuaian warna. Sebagai contoh, untuk kecerahannya saya turunkan kira-kira min 10. Untuk kontrasnya tidak usah. Dan untuk saturasinya, saya juga akan turunkan menjadi min 12. Jika sudah kita klik kembali. Kita scroll ke bawah lagi. Lalu kita aktifkan fignet-nya. Agar videonya terlihat lebih bagus dan lebih menarik lagi. Jika sudah, tinggal kita klik checklist. Nah, mungkin seperti itu cara menghilangkan green screen atau latar belakang pada aplikasi KineMaster. Setelah itu, jika sudah, coba kita apply hasilnya. Hai, selamat datang kembali di channel Haritab Kreatif. Oke, pada video belajar kini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Jika semuanya sudah, tinggal kita save. Caranya, kita pilih aja icon share yang ada di sebelah kiri. Lalu, tinggal kita tentukan aja untuk resolusi dan laju bingkainya. Setelah itu, tinggal kita klik ekspor. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, mungkin seperti itu cara menghilangkan latar belakang dengan menggunakan green screen. Tapi, ada sedikit tip dari saya. Jadi, kalian nggak harus pakai kain yang berwarna hijau. Kalian juga bisa menggunakan kain berwarna merah atau berwarna biru. Asalkan kalian jangan menggunakan kain yang warnanya sama dengan bagian tubuh kita. Contohnya, kain berwarna hitam. Ya, karena jika akan nanti diseleksi, rambut kita juga akan ikut hilang. Oke, mungkin itu aja tips dari saya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, tinggalkan aja di kolom komentar. Jangan lupa follow juga akun Instagram saya. Dan, tonton juga video-video saya yang sebelumnya. Nanti saya akan sisipkan di akhir video. Dan, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!